Nah, tadi kan di sini ada Bapak-Ibu yang menggunakan PowerPoint 2019 atau 2020. Jadi bisa Bapak-Ibu nanti hasil videonya seperti ini. Ini saya baru coba. Nah, sebentar. Saya tampilkan di Zoom. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak-Ibu. Jadi bagi Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu guru yang tidak ada waktu untuk membuat video pembelajaran, karena kita aktivitas kita banyak ya, terutama dosen, mengisi BKD, mengisi sister, mengisi jali-jali, yang guru juga, belum mau ulas gitu ya, pasangnya-pasangnya ketawa-tawa tuh ya. Berarti memang benar-benar kita nggak ada waktu ya, Pak. Sedangkan kita dituntut untuk buat video pembelajaran, karena kan sekarang online. Nah, ini solusinya di berbagai video yang saya berikan, tutorial-tutorial. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini kan PowerPoint yang Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ya. Nah, ini nanti muncul mukanya. Ini tidak bisa ditampilkan tadi, karena kita lagi Zoom ya, record-nya. Nanti bisa lihat tutorial-nya. Ini tampil-tampilnya seperti ini. Jadi ada suara kita. Nah, ini kan PowerPoint saja ya. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tidak ada alasan ketika pemerintah atau Pak Nadiem, Pak Menteri kita ya, terus pemerintah menuntut para dosen, para guru untuk membuat video pembelajaran. Aduh, kita sudah umurnya sudah nggak bisa gitu ya, sudah kata-kata kasarnya tadi ya, kata-kata kunin ini, kita ada, sebenarnya tidak ada yang gak track ya, Bapak-Ibu. Semuanya itu ahli. Apalagi Bapak-Ibu yang sudah lama pengalaman dibanding saya ya, mengajar. Jadi sebenarnya pada bisa, cuma kita, kayak saya misalnya, saya hanya yang lebih tahu saja, yang lebih awal, tahu gitu. Mungkin pasang di sini lebih hebat gitu ya, dari bidangnya pasang, atau di sini ada bik-bun, ini. Karena pasang lebih tahu pengalamannya lebih banyak dibandingkan saya. Seperti itu. Jadi Bapak-Ibu, menurut saya sih, lebih rekomendasi yaitu menggunakan ini. Kalau misalnya guru, guru SD, guru SMP, karena kan kalau guru SD kan siswanya itu kan interaktif ya, Bu ya. Kalau begini kayaknya ah nggak menarik, gurunya gitu ngomong aja gitu ya. Itu bisa menggunakan Kinemaster, itu sudah pakai Binskin ya, sudah animasi sekali. Tapi kalau misalnya untuk Bapak-Ibu yang nggak ada waktu untuk membuat video pembelajaran, saya sarankan seperti ini. Jadi silakan ke Warnet, di lingkungan masing-masing bisa kok. Saya juga nginstalnya di Warnet, silakan bilang sama tukang Warnet, karena kan sangat pandemi ya. Online juga susah, nginstalnya kita susah sendiri, kita ke Warnet, tolong uninstall ofis kita diperbarui ke 365 atau 2019. Seperti itu. Jadi ini sekilas tentang materi video, tadi Bapak Games, ini video. Nah materi terakhir, sebelum nanti sharing ya, yaitu bagaimana sih cara menghasilkan uang dari video pembelajaran. Memang benar ya, video pembelajaran kita ini bisa menghasilkan uang gitu kan ya. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, bagaimana, tapi saya yakin sih disini guru-guru sudah berdedikasi, dosen juga, kita mendidik anak bangsa, tidak pameri ya. Tapi banyak yang berkata memang bisa ya. Nah ini pengalaman pribadi saya sendiri, semestinya kita tidak boleh ya membuat sesuatu itu untuk finansial ya, kalau bisa ya. Karena kita seorang guru, seorang dosen, insya Allah rejeki dari mana saja ya gitu ya. Namun, ini saya sudah buktikan ya, dari video yang saya buat, karena saya ngajar terus suka diundang jadi nyara sumber. Nah kebetulan saya berpikir, ketika saya diundang menjadi nyara sumber, peserta pelatih yang saya tuh berkata, Bu, bikin tutorial dong Bu, gitu. Ibu misalnya ngejelasin nih di Zoom, setelah Zoom selesai, lupa kita nih. Nah dari situlah saya, terus pandemi ini ya, pandemi COVID-19, pandemi COVID-19, di mana kita di rumah ya, di rumah terus kita berpikir keras bagaimana kita mengajar ke mahasiswa, ke siswa kita supaya tidak monoton. Atau tidak jenuh ya, mahasiswa kita melihat kita belajar atau mengajar, seperti itu. Nah dari situlah saya tercetus untuk daripada video yang saya buat, saya taruh di laptop, lupa taruhnya di mana, saya upload di YouTube. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar, izin share. Di sini itu, di sini kan ada link ya, di tutorial yang kemarin, cara menghasilkan uang dari video pembelajaran yang kita buat, itu sudah saya berikan materinya, itu banyak sekali bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan, walaupun karena kita bukan Atta Halilintar ya, bukan kayak Ria-Risus, bukan apa sih artis ya, kita seorang pendidik, memang pendapatannya ya nggak sesuai, nggak sebanding sama itu ya, sama artis-artis atau pakar-pakar entertainment gitu. Tapi kita minimal ketika kita membagi ini kepada masyarakat, mungkin sebagai amal jariah kita ya. Jadi, apalagi pandemi COVID seperti ini, banyak berita yang meninggal, banyak berita di luar sana yang pengumuman hari ini, hari ini meninggal gitu ya. Nah dari situlah saya juga berpikir, aduh apa ya, amalan apa yang kita bawa nanti ketika kita kelak di akhirat. Nah, dengan mungkin sumbangsi yang kita punya, link YouTube, ilmu yang kita punya nih, yang Bapak Ibu punya, mungkin bisa di-upload di YouTube. Kan itu kan bisa diakses ya, oleh siapapun. Mungkin menurut kita itu sepele ya. Awalnya saya juga, aduh ini kan gampang banget nih bikin kahot gitu ya. Bikin video mah ini gampang banget gitu, menurut saya. Ini gampang banget. Tapi ternyata ketika saya upload, karena ini kan kebutuhan narasumber ya, ketika peserta pelatihan berkata, bu, tolong dong bu, udah upload gitu. YouTube kan memang dari pesertanya sendiri yang bilang, oh iya ya nanti saya upload. Ternyata ada di luar peserta yang komen di YouTube saya, makasih ya, aduh sangat bermanfaat banget gitu. Terus, jadi hubungan timba berikan mesti mendoakan. Semoga Ibu sehat, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Jadi itu adalah manfaat kita, ketika kita men-share ilmu yang kita punya. Jadi, kata bahasanya jangan pelit ya, jangan pelit ilmu. Jadi ketika Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini sudah, part-partnya pendidikan, dibanding saya yang baru ini, maksudnya kita share di media sosial online terutama, yang kita bisa saja. Kebetulan saya memang suka dan fashion saya di bagian teknologi pendidikan ya. Kayak bikin game, pokoknya teknologi yang berurusan dengan pendidikan, itu memang saya senang sekali ya. Memang saya yang tidak ada basic atau lulusan S2 teknologi, bukan, S1 teknologi, bukan. Tapi saya senang. Gimana ya, kalau senang sudah fashion-nya, apa ya, yang susah jadi, mudah gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Belum nanti sharing. Udah ya, cukup. Ini mungkin saya mau men-share. Jelas. Tentang video pembelajaran. Karena memang ini penting ya, kita sebagai dosen atau guru dituntut untuk membuat video. Bukan harus lagi dituntut ya. Karena kalau kita tidak membuat video, mahasiswa kita atau guru kita, bagaimana belajarnya? Kalau di Zoom saja, mahasiswa itu kan suka lupa juga ya. Maksudnya di Zoom sudah, ini hilang, lupa. Nah ini adalah materi yang terakhir ya, yaitu tadi cara menghasilkan uang dari YouTube. Ternyata saya enggak, kan ini juga baru ya, saya membuat channel YouTube baru pandemi COVID inilah, pandemi COVID-19 ini. Nah ternyata ini, untuk menghasilkan uang dari video pembelajaran yang kita buat, jumlah subscriber juga mempengaruhi ya, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu dosen atau Bapak-Ibu guru yang ingin misalnya penasaran gitu ya, kalau saya benar sih, menghasilkan uang, itu benar. Saya sudah buktikan ya, Pak Sam yang Pak Bunining, itu dua kali sudah cair di sini, tapi memang subscribernya harus seribu. Minimal seribu, dan ditonton 4.000 jam tayang. Tapi Bapak-Ibu nih, karena banyak yang curhat, ada Pak siapa ya, kemarin Jafri, bu nanti materinya tambahan dong, YouTube. Siapa ya? Mungkin ada Bapak siapa di sini? Kemarin Pak Sam, sekarang siapa ya? Karena namanya, kan kebetulan yang ini admin ya, Elin ya, jadi ada yang Jafri ke saya, saya enggak tahu namanya siapa, bilang, Bu, tolong ajarin saya dong YouTube gitu. Saya lihat Ibu subscribernya udah banyak, dan Bapak itu juga subscribernya udah banyak, saya lihat sudah 1,85. Nanti bisa sharing ya di sini ya. Nah, cara ngasih uangnya dari mana Bu? Ini kan ketika Bapak-Ibu, misalnya ngeklik tutorial saya nih ya, ini kan ada iklan ya, nah ini iklan. nah ini iklan ini yang bisa yang Bapak-Ibu dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi memang iklan itu, tapi enggak gampang ya Pak ya, susah. Harus ke Google Adsense, harus ke KTP pin verifikasi, harus nunggu surat Google Adsense, mungkin kalau mau materi tentang guru YouTuber atau dosen YouTuber, itu materinya tersendiri ya, karena enggak akan selesai dalam satu pertemuan hari ini. Karena memang banyak sekali, ketika kita menjadi konten creator YouTube, harus banner, harus thumbnail, harus misalnya kita bikin intro, bikin, masang iklannya gimana, durasinya, terus ngeditingnya, editing, itu kompleks sekali sebenarnya ya, YouTube. Tapi kan orang kan melihatnya, apa sih YouTube itu, jangan mengambil negatifnya gitu. Tapi sekarang saya lihat, kayak kemarin saya jadi, Alhamdulillah dipercaya sama kampus, untuk membimbing lomba mahasiswa video digital. Itu penilaiannya dari Camp Bigwood, di pusat perpusna prestasi nasional, itu penilaiannya, itu ternyata jumlah view, jumlah share, itu sangat dinilai sama Camp Bigwood. Seperti itu. Jadi, kita sebagai pendidik, yuk, apa, menggunakan media, atau, bahan ajar ya namanya, bahan ajar audio visual. Berupa video yang kita upload di YouTube, agar, tidak hilang. Nah ini, tadi ya PowerPoint, yang, kita sudah pelajari. mungkin ini sekilas saja, karena tadi kan, kendala recording. Saya ulang. Ini. Nah ini, caranya saya ulang lagi, karena ini adalah, yang sangat penting, bagi Bapak Ibu yang tidak ada waktu, untuk membuat video pembelajaran. Angka satu, buka PowerPoint yang, Bapak Ibu inginkan. Jadi, PowerPoint sudah kita buat, untuk membuat video pembelajaran. Nah ini tadi ya. Jadi, langkah kedua, pilih menu, pada menu PowerPoint. Pilih file. Sini. Nah di sini. Jadi ini yang tadi saya sudah ulangi, mungkin ini ya, perbedaan antara 2019, 365, dan 2010. Ada di, pilih export. Jadi kalau misalnya, Bapak Ibu 2010, tidak ada. Pilihan ini. Nah, pilih yang ini. Tulisan, create a video, langkah empat. Nah ini. Tadi, one map, dikepencet ya. dikepencet ya. Nah ini, sebentar. Tadi langkah satu. Nah ini. nanti munculnya seperti ini. Tadi kan kalau yang tadi saya langsung tutorial, karena kita lagi zoom, ternyata nggak bisa ya. Ini nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nanti langkah tujuh, pilih record yang ini atas ini. Jadi ada PowerPoint yang kita sudah buat, sudah ada mukanya. gampang sekali ini cara buat videonya. Bapak Ibu jadi narasumber, narasumber di mana, seminar, atau pasang kan sudah luar biasa di universitas lain, dan harus ada bahan ajar videonya, seperti ini. Gampang sekali di-upload di YouTube, di share link-nya. di share link-nya. Nah, di sini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah rekam video itu, di share, pilih yang video. Jadi ini perbedaan antara 2010 dan 2019. Kalau di 2010 nggak ada pilihan ini. Tapi kalau di PowerPoint di D65 atau 2019 itu ada. Jadi hasilnya tadi yang seperti ini, kan ini saya, kebetulan saya mengajar misalnya pendidikan keluarga negaraan di kampus ya. Jadi ini adalah PowerPoint yang sudah dibuat. Hasilnya seperti ini. Misalnya, kadang kita, biar kita share ke mahasiswa kita, atau ke siswa kita. Nah, ini misalnya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Jadi silakan yang belum install PowerPoint 365 atau PowerPoint 2019, dipersilahkan. Oke. Karena sekarang sudah jam 14.42, karena nanti pelatihannya selesai setengah 4 ya. sekitar 40 menit lagi. Mungkin saya meminta sharing ya. Sharing dari para peserta yang sudah berhasil membuat games atau video HP melalui HP atau handphone atau menggunakan laptop, desktop, atau notebook. Mungkin di sini yang lebih senior banget ya Pak Sam. Karena saya lihat dari segi Google Phone yang paling senior Pak Sam ya. Kalau boleh tahu, Bapak umurnya atau pengalamannya, silakan Pak. Kesan-kesannya, apakah sudah membuat game atau video? Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu. Ini saya mungkin harus ngomong jujur juga sama Ibu dan teman-teman semua. Senior atau tidaknya itu kayaknya cuma berdasarkan kepala saya ke atas doang deh kayaknya. Kalau yang lain-lainnya mungkin enggak Bu. Terus yang kedua, saya terus terang Bu, saya belum sempat buat itu semuanya. Karena asli Kak Prodi saya baru saja meninggal dan lalu kita harus dan kita harus menangani mata kuliahnya beliau dan kebetulan kita lagi pas masa ujian, pas waktunya Ibu pelatihan ini mulai. Jadinya terus terang saya mohon maaf, makanya saya menuliskan ke Ibu langsung kan jadi kalau udah di nilai ini pasti F ini saya ini. Tidak apa-apa Pak Sam. Itu nanti bisa bisa diulang ya ada tutorialnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Sam. Saya tetap berusaha berusaha tetap mengikuti yang dari WhatsApp. Tapi memang untuk yang videonya, untuk yang Kahoot saya sudah coba. Untuk yang Animaker saya belum. Dan terusan tadi yang terakhir kali untuk yang presentasi dari slide langsung juga belum. Tapi mudah-mudahan saya akan coba lakukan karena saya juga akan berkepentingan untuk mencoba melakukan itu sendiri. Dan saya juga tadi barusan untuk share juga ke Bu Nanda tentang acara seminar yang tanggal 13 kalau nggak salah. Munggu Ibu nanti sebarkan di jaring Ibu dan di kampus. Dan mungkin tekan-tekan di sini juga berminat untuk gabung. Silakan. Jadi mohon maaf, Bu Nanda. Saya belum sempat, Bu. Jadi jangan saya dutupi, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak Sam. Semangat selalu. Nanti kalau untuk kerjasama bisa langsung ke Bu Teri aja, Pak. Nanti saya share mau ngasih ke Bu Teri atau Pak. Terima kasih, Pak Sam. Ya, ini sembari udah WhatsApp langsung dengan Bu Teri. Oh, udah. Alhamdulillah. Ya. Silakan sekarang Pak Heri Margono coba. Kan Pak Heri udah dari hari pertama nih. Gimana, Pak? Oke, makasih, Bu Nanda. Terima kasih daripada saya. Saya kayak Bu Pasam, aku minta maaf juga ini. Mestinya, Mi. Minta maaf. Kalau Bapak S, S lebih rendah lagi mungkin. Oke. Kalau untuk kahut, jujur saya udah lama saya pakai kahut. Saya ngajar di UI selalu pakai kahut saya juga. Di kampus juga selalu pakai kahut. Jadi kalau kahut, udah lama belajar, Bu Nanda saya, udah pakai saya. Saya kalau, bukan hanya cuma ngajar, saya kadang-kadang seminar pun saya pakai kahut. Saya kadang-kadang jadi moderator pun saya pakai kahut. udah biasa banget kalau kahut itu. Udah-udah hari-hari saya udah pakai kahut. Saya selalu pakai kahut. Itu udah-udah ini. Anda langgan-langgan dosen minta, kapan Pak kahutnya itu selalu itu. Selalu gitu. Itu udah sering. Tapi yang lain-lainnya, mohon maaf, saya memang benar-benar ini. Basiknya lain, Bu. Saya pakai make soalnya. Jadi kayak nggak bisa nyoba-nyoba gitu loh. kemarin-kemarin itu jadi agak-agak ini gitu. Nanti saya coba pakai ini deh nanti. Saya soalnya pakai, anunya pakai make soalnya. Jadi agak lain gitu loh. Tapi saya udah-udah ini saja. Oke, yang penting belajar aja. Nggak apa-apa kok. Tapi saya salut, senang, keren. Penjelasannya, anu apa itu, sangat jelas. Saya jelas lagi. Nanti akan saya coba, saya coba-coba pakai komputer yang bukan make nanti. Saya coba-coba nanti. Terima kasih Pak Heri atas komentarnya. Mungkin di sini. Sorry, materi diambilnya di mana, Bu? Kalau materi-materinya, Bu? Di Google Classroom, nanti saya kasih kodenya, nanti saya share lagi. Kode kelas. Di situ banyak sekali materi. Jadi, itu tidak saya hapus. Silahkan berpikir, Bu. Kalau misalnya mau kapan diakses, silahkan. Jadi bisa. Di sini juga saya lihat peserta ada ini ya, Dr. Deprizon MPDI. Mungkin ada di sini. Ibu atau Bapak, mohon maaf. Ada, Bu. Oh, ada ya, Bapak, ya. Ini saya, Bu. Iya. Bapak? Silahkan, Bapak. Iya. Saya mohon maaf juga, Bu. Belum sempat membuat tugas itu karena memang dalam beberapa hari ini kami rakir ya. Dirapet kerja di Unik, jadi mohon maaf. Tapi saya tetap bisa mengikutinya melalui WA, gitu ya. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Ini saya sengaja mengabsininya bukan yang sudah mengumpulkan tugas ya. Yang mengumpulkan tugas itu sudah ada datinya, Pak Bapak-Ibu ya. Ini saya lihat apa yang luar biasa gitu yang ilmunya lebih tinggi lah gitu ya dari saya Bapak. yang terhormat ya, Bapak Dr. Debrison FKD. Ini juga ada yang dari Bali ya. Di sini ya. Bapak Iwayan Putu Eka Nesawa dari Bali ya, Bapak ya. Mohon maaf, ada di sini. Belum mungkin jaringan ya. Oke. Selanjutnya, ini yang saya lihat peserta yang sudah berhasil semuanya, hampir semuanya, Bu Nining. Jadi, dari kahot sudah dibuat, dari video pembelajaran melalui HP sudah buat, dari video melalui laptop juga sudah. Mungkin Bu Nining ada di sini? Bu Nining? Bisa berbagi, Bu Nining, apa jaringan? Ada, Bu Nining? Masih di? Ada. Ya. Ya. Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Subhanallah, hari ini bisa bertatap maya dengan para pakar-pakar. Saya guru SD, saya dari SDN Jatinegara Kaum 07 Pagi, Jakarta Timur, Pulau Gadung. Terima kasih, Bu Nanda. Terima kasih semua pihak yang sudah memfasilitasi pelatihan ini. Saya dengan Bu Nanda Insya Allah sudah kenal lama ya, Bu ya. Ya. Saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan beliau dan juga sering ada dalam satu pelatihan juga. Ini saya sharing apa ya, Bu Nanda ya? Maksudnya? Pembuatannya seperti apa, Bu Dini? Kemarin. Untuk Kahud itu memang saya buat, kemudian saya cari di aplikasi HP, ternyata ada ya, jadi saya install di Playstore. Jadi nanti kalau Kahud itu bisa saya buat lewat HP. Lewat HP, jadi bisa mobile artinya ya, kita bisa buat. yang selanjutnya insya Allah mudah-mudahan di BDR 2021-2022 bisa saya praktekkan supaya anak didik tidak bosan. Kemudian yang kedua itu pembuatan apa namanya? Video melalui animaker. Kemarin mungkin saya juga kiri-kanan maksudnya waktu belajar animaker ini saya buka Youtubenya Bu Nanda kemudian sambil saya buka juga apa namanya link animakernya. Jadi kalau saya ketinggalan info saya balikin lagi apa namanya videonya. Saya terus terang aja ya suka juga itu maksudnya pengalaman baru membuat video melalui animaker.com ini gitu. Memang tampilannya sih sebenarnya kalau kita biasa familiar dengan powerpoint Insya Allah untuk membuat video animaker juga gak terlalu sulit Insya Allah. Hanya kemarin itu saya menanyakan juga kendalanya Bu Nanda copy paste tulisan dari kita udah punya materi ke animaker itu memang tidak bisa ya harus selalu diketik gitu ya atau bagaimana saya kontrol C kontrol V juga gak bisa iya memang itu pertanyaan saya sih yang paling gak bisa ya Bu memang kalau animaker kan bukan aplikasi ya Bun ya jadi dia itu aplikasi di Google yang online ya jadi sebenarnya gak bisa copy paste gak seperti PowerPoint tapi sebenarnya bisa di upload oh gitu tidak bisa mungkin nanti saya mau ketemu fiturnya ya ataupun ya berarti ya kita bisa buat video pembelajarnya kita pointer-pointernya saja sebenarnya jadi gak terlalu banyak tapi pointer tapi yang penting yang highlightnya yang bisa kita sampaikan kepada siswa gitu ya ya kemudian mengenai 365 ini saya juga di notebook saya pernah saya download ya pernah saya pakai juga cuma mungkin ya memang saya juga lebih seneng sih mengutak-ngatik seperti PowerPoint seperti itu ya memang kalau kita berdiri di belakang ada green screennya itu memang perlu waktu juga segala macam saya lebih suka mengutak-ngatik atau membuat media pembelajaran dengan PowerPoint gitu nah terlebih lagi sekarang PowerPointnya kalau pakai 365 bisa langsung dibuatkan videonya mungkin nanti saya bisa bisa kembali pengen juga di laptop saya yang ini apakah ada syarat tertentu spek laptopnya untuk bisa 365 bunanda saya takutnya laptop saya atau laptop teman-teman yang lain tidak bisa untuk pakai 365 ya terima kasih mungkin itu saja sharing saya atau ada hal lain tadi kan Bu Dini bilang di awal animaker mungkin pengalaman Bu ini Bu Nini kan sudah menggunakan animaker tulisannya itu apa bisa diberikan ada kendala ya besar atau kecilnya kalau Bu Nini bisa mungkin Bu Dini tadi di awal ya 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 saya kendala hanya itu aja sih bunanda ya itu tadi untuk pengennya supaya bisa lebih cepat banyak yang disampaikan materinya cuma komipaste aja tapi untuk apa namanya bentuk tulisan font atau besar kecilnya tulisan dan juga warna background kemarin disana sudah bisa saya temukan sih insya Allah gitu aja sih bunanda ya terima kasih insya Allah familiar juga karena ya kalau udah biasa dengan powerpoint insya Allah menemukan-menemukan fitur-fitur disana ya bisa kita utak-atik lah tadi saya nemu ini yang bisa apa namanya gambar bergerak kemudian kita bisa rekam suara cuman belum saya lanjutin tadi iya udah begitu saja bunanda terima kasih ilmunya semuanya insya Allah bisa kami lanjutkan untuk pembelajaran nanti terima kasih bunanda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya memang sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang ditawarkan atau banyak tutorial atau misalnya tren-tren terkait pembuatan video pembelajaran namun menurut saya ya ketika saya sudah alami sebenarnya yang terpenting itu bukan animasinya bukan green skinnya bukan apa ya kehebatan kita menguasai aplikasi banyak aplikasi gitu ya menurut saya ya yang saya sudah dulunya saya penasaran aplikasi satu Protagon yang akun atau powerpoint 365 atau menggunakan Camtasia atau menggunakan apa paston atau yang banyak lah pokoknya aplikasi itu ya banyak seperti aplikasi-aplikasi yang ditawarkan ya baru menguasai Protagon eh ada lagi aplikasi baru baru menguasai X Recorder ada lagi aplikasi lagi itu sekarang tren membuat video pelanjara pembelian itu begini banget apalagi SC Sketch pakai tangan itu banyak tapi menurut saya kita sebagai pendidik atau guru atau dosen sebenarnya yang terpenting adalah bukan esensialnya apa ya pakai aplikasi apa atau video pembelian bukan tapi bagaimana materi kita persampaikan kepada mahasiswa atau siswa gitu dan ke apa ya ke konsistenan kali ya jadi misalnya kita nih satu semester ini kita buat video pembelajaran nanti nggak buat lagi itu kan jadi nanti mahasiswa nggak ada sumber belajar lagi atau siswa jadi intinya adalah kita harus konsisten membuat video pembelajaran dengan niatan agar mahasiswa atau siswa kita memiliki sumber belajar selain di zoom meeting atau buku seperti itu jadi niatnya apa memfasilitasi peserta didik mahasiswa dalam belajar terima kasih pun ini atas sharingnya disini ada Pak Umri ya Pak Umri Depris kalau boleh sharing dari mana yang perlu atau dosen oh ya silahkan Bapak Dari Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam kenal untuk semuanya Bu Nanda saya dosen di Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru jadi letaknya di kota Pekanbaru Riau jadi sangat sangat luar biasa materi yang sudah Ibu sampaikan terima kasih banyak dan sekali disibukkan dengan raker malum lah Bu di kampus dan saya sebagai dosen tetap di Umri saya punya sustas semua maaf maaf juga kepada raker semua saya lihat juga ada dosen di sini kemudian para guru-guru yang biasa saya lihat kemarin saya dapat kiriman juga menarik sekali saya lihat untuk bisa mengikuti pelatihan ini insya Allah saya akan pelajari video tutorial yang sudah Ibu sampaikan dan bagi saya ini memang sudah masanya kita untuk bisa apa namanya merubah diri untuk lebih baik ya apalagi kami di Riau masih banyak yang belum memahami tentang digital seperti ini mudah nanti dengan ilmu ini bisa saya bagikan ke rekan-rekan yang lain terima kasih banyak Nanda dan semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak dari Riau ini mungkin bisa sharing Pak Tonton FA dari beliau tadi aktif kamera terus ya luar biasa Pak Tonton FA sedang jaringan apa nah dipersilakan Pak Bapak mungkin bisa sharing guru atau dosa atau pengalamannya selama mengikuti pelatihan ya sudah lima hari selama pelatihan saya sangat antusias sekali saya di Universitas Bandar Lampung di bagian Pakuas Ekonomi dan Bisnis tentunya dalam hal video maupun sistem kahut atau sistem tadi itu saya cukup antusias saya sudah berusaha membuat mungkin nanti kalau sudah jadi bisa saya kirim ke Ibu mudah-mudahan bisa lancar apa yang Ibu disampaikan terima kasih Terima kasih Bapak dari Bapak dosen berarti ini juga banyak dosen dosen dari Lampung yang sudah seri mungkin saya sekilas tadi Pak Heri Margono sudah mengatakan kahut itu sudah memang hal yang umum yang sudah umum yang sudah mudah sekali memang sengaja saya mengambil game yang sederhana karena disini kan pesertanya kombinasi ada yang guru ada yang dosen dan saya harapkan semua bisa kahut ini mungkin tadi belum lebih jelas lagi saya menjelaskan game yang satu lagi izin share nah yang ini saya lihat belum ada ya peserta yang meng-share games ini ini memang games baru ya saya temukan juga jadi sengaja dua games yang saya berikan di materi pelatihan yang pertama game sederhana jadi games yang semua orang pasti bisa lah game tahut dan ini ada game quiz wizard jadi ini menurut saya game yang masih baru ya jadi jarang masih jarang orang yang tahu ini makanya ada yang sederhana ada yang mungkin baru nah ini sekilas saja kita lihat jadi games ini itu kayak games monopolis sebenarnya intinya sama kayak kahot ini memang game baru saya juga baru baru coba ya baru coba games ini nah nanti Bapak Ibu kan tadi ada materi yang terakhir ya tadi saya ulas lagi mohon maaf ini karena saya ngambil dari Youtube nanti kalau Bapak Ibu sudah seribu subscriber dan 4.000 jam tayang itu bisa menghasilkan uang ya dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat caranya gimana caranya nanti akan cair ke rekening Bapak Ibu sendiri itu minimal harus 1.300.000 minimal minimal kalau kalau di Youtube itu kan bukan rupiah ya tapi dolar ya dolarnya misalnya 1 dolar berapa 14.000 atau 13.000 tergantung ya tergantung invasi nanti cairnya di Google AdSense ini kan bisa kalau misalnya disini ada yang basicnya tadi Bapak dosen bisnis atau disini ada guru-guru untuk meningkatkan pendapatan mahasiswa juga daripada di rumah bosen upload aja di Youtube barangkali dia kan bisa nama subscriber dan 4.000 jam tayang nah ini memang games baru ya jadi quiz wizard.com ini lebih rumit ya lebih tinggi daripada kahot jadi dia ini kelebihan games yang ini dia ada ada analisisnya nanti kalau kahot kan hanya ranking ya ranking 1 2 3 score gitu ya kalau ini nanti ada analisis siapa Harry Margono nanti bisa nih coba nih pak tutorialnya ada bu ya ada ini tutorialnya sudah saya kasih oke sip kita coba bu iya kayaknya Pak Harry Margono kan dosen favorit haasiswa makanya pembelajarannya menarik kalau pakai kahot berarti di IWJ paling ada 2 dosen yang pakai kahot udah ya minimal 2 dosen minimal ya tapi saya gak ngajar S2 pak saya ngajar S1 kalau Pak Harry kan ngajar S2 kalau mahasiswa S2 itu suka juga ya pak pakai game seneng-seneng banget oh iya iya ini nanti bisa dicoba sama Pak Harry Margono nanti di share ada di Google Classroom juga ya Pak ya jadi memang S1 juga ya Pak oh iya S1 juga ya Pak iya jadi disini memang kayak game monopoli ya mungkin disini ada guru SD SMP SMA jadi ada monopoli jadi ada nomor 1 disini soal 1 soal 2 soal 3 nanti ini bisa juga ular tangga sesuai dengan kebutuhan aja misalnya kalau kita ngajar mahasiswa ya jangan game ular tangga ya game apa yang disesuaikan dengan kebutuhan karena template-nya banyak sekali disini nah ini ini template-nya banyak sekali nah itu seperti itu ya ini karena memang udah terartsen jadi mohon maaf banyak iklannya gitu ya jadi nanti boleh coba sama Pak Harry Margono itu games yang agak baru ya wishwizard.com atau wishwizard terkait dengan media pembelajaran mungkin yang lain bisa sharing yang sudah berhasil ini saya lihat ada Bu Enifatona ya ada disini Bu Enifatona ada Bu ya silahkan biar memotivasi peserta yang lain bikin video saya dengar apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 berbagi pengalaman saya ada ya mungkin pelatihan kali ini terima kasih banyak sebelumnya Bu Nanda banyak ilmu yang saya dapat pertama untuk kuis kuis kahut ini saya baru belajar kuis wiser juga untuk kahut kemarin Alhamdulillah berhasil saya buat kemudian di laptopnya sendiri ada semacam untuk kalau bermain ya walaupun tanpa siswa jadi bisa saya praktekan kalau yang kuis wiser kemarin tidak bisa jadi harus dengan siswa jadi belum bisa saya praktekan tapi sudah bisa berhasil ya kuis wiser bisa sih Bu bisa cuma harus ada peserta dulu yang untuk main jadi tidak bisa saya mainkan pada saat itu kemudian untuk video pembelajaran Alhamdulillah kalau video pembelajaran memang sudah satu tahun ya kita sudah membuat untuk pembelajaran EJC kemudian kalau membuat di laptop saya juga baru 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 kali ini saya pengalaman membuat video di laptop kemarin Ibu Nanda membuat noteri di laptop itu ada video koyang powerpoint karena saya mengajar SD Bu memang saya belum belum pernah mempraktekan anak-anak SD itu kan memang harus lebih banyak variasinya jadi saya memang belum mempraktekan kemudian kalau yang video apalagi kemarin kemarin animekar ya Bu ya animekar Alhamdulillah saya berhenti membuat tapi ada pertanyaan saya Bu untuk animekar itu apakah kita tidak bisa mengupload gambar ya gambar sendiri gitu atau semacam ketikan tulisan sendiri ya Bu ya saya belum menemukan ya itu Bu itu saja sharing dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih sharingnya Bu Enifatona ini dengan tujuan seri ini untuk motivasi saja ya Bapak Ibu biar kita semangat membuat bahan ajar untuk yang terbaik ya buat siswa dan mahasiswa jadi memang setiap aplikasi itu ada kelemahannya ya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu melihat tutorial-tutorial yang saya kasih itu banyak sekali ya ada beragam ada yang pakai kinemaster ada yang pakai pelotagun animaker ada yang pakai poton memang kelemahan animaker seperti itu Bapak Ibu karena dia kan bukan aplikasi ya dia itu apa aplikasi online jadi tidak harus di download harus membutuhkan jaringan dan biasanya saya juga pernah buat di animaker itu jaringan jaringan apa kalau tidak support dia enggak tiba-tiba ngehank atau tidak bisa upload tapi memang yang tadi ditanyakan Bu Eni Pak Tonas sama dikanya sama Bu Mini itu tidak bisa ya Bapak Ibu walaupun animaker itu kayak powerpoint itu enggak bisa upload itu jadi memang harus sebenarnya harus ini Bu harus yang ada di gambar itu sama di upload file jadi enggak bisa langsung copy paste itu ya Bu Eni Pak Tonas jadi memang menurut saya sih yang paling aman membuat video pembelajaran itu ya memang pakai 365 kalau Pak Heri pakai videonya apa Pak kalau mengajar S2 dulu pernah belajar Camtasia Bu oh iya kalau Camtasia kan nggak rekam layar aja rekam layar Camtasia juga bagus tapi Camtasia dia rekam layar tapi lebih kayaknya kayak powerpoint lebih enak deh lebih nyaman tuh saya belum coba itu powerpoint lebih enak itu kayaknya iya tapi powerpoint Pak Heri 365 atau 2010 enggak pakai Mac nggak bisa ya Pak aku coba nggak bisa mesti coba pakai itu nanti mesti pakai Pak Heri pakai laptop sekarang pakai pakai tapi ano pakai Mac Mac oh bukan 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 android juga kemarin makanya nggak bisa kemarin pakai android nggak bisa juga kemarin tapi nanti saya lajari dicoba nanti ya terima kasih Pak Heri kalau Pak Tonton pakai powerpoint sekarang lagi on powerpoint powerpoint 365 atau 2010 Pak 365 ya Bapak pernah buat video pembelajaran pernah untuk ngajar di kampus ya mungkin saya jadiin CO host ya Pak ya biar motivasi yang lain bisa apa tadi yang tutorial yang saya buat tentang powerpoint dari semuanya juga bisa membuat video pembelajaran dengan cepat menggunakan powerpoint 365 boleh Pak bisa ya Mbak Yerim dijadiin CO host Pak Tonton jadi Pak kita sama-sama sering ya karena disini banyak dosen juga ya pesertanya jadi Pak Tonton ini dosen dari Universitas Bandar Lampung ya Bandar Lampung ini Pak kebetulan ini banyak ada ada Ketua Yayasan IPJ Pak ada Ketua SIE IPJ juga Pak Agung sama Bu Terry bisa kalau kerjasama kampus Merdeka ya silahkan sudah Pak boleh di-share share screen sudah dijadikan CO host dipersilakan Pak Tonton Pak Tonton Pak Tonton pakai notebook atau laptop Pak laptop ini hilang oh iya hujan ya Pak ya disini juga hujan ya terima kasih atau Bu sambil menunggu Pak Tonton mungkin Bu Nining tadi kan pakai animaker pakai laptop atau pakai handphone sekarang ini dia timbul sudah bisa Pak Tonton masih macet ya gak apa-apa oke sambil menunggu Pak Tonton ya maksudnya supaya ada yang benar-benar tutorial oh iya Bu Nining buka laptop 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 ya ya nanti jadiin CO host Bu Nining udah Bu Nining nanti sambil menunggu Pak Tonton ya kalau Pak Tonton bisa kita ke Bu Nining dulu maksudnya ada yang dari perwakilan guru ada perwakilan dari pesen Pak Tonton ya saya lagi nyobain bikin yang tadi yang terbaru yang mana 365 PowerPoint yang jadi co-host yang ada videonya Bu yang ini jangan yang ini ini nah yang ini yang ada videonya namanya namanya sama ya ini saya kenapa pakai dua memang karena laptop saya udah gak bisa ngeluarin suaranya susah yang mana berarti ya yang Nining yang sama-sama Nining ya yang dua-duanya Nining Sudah Bu Nining sudah dijadikan CO host oleh Mbak Elin oke saya share ya kita nanti tinggal 16 menit lagi ya Bapak Ibu seluruh peserta nanti ada foto bersama sebagai dokumentasi lalu nanti sertifikat untuk sertifikat akan di share oleh Mbak Elin jadi jika ada Bapak Ibu dosen yang namanya salah atau liru bisa juga direvisi konfirmasi kepada admin PPI yaitu Mbak Elin terima kasih jadi pelatihannya sebentar lagi selesai ya Bapak Ibu tadi mana ya Ani Maker saya langsung nyobain ini yang tadi ya ini apa Tadi Wizard tadi ya oh ya nah ini Pak Pak Heri Margono tadi mau keren keren bagus silahkan Bu Dini ini adalah games yang up to date yang baru saya lihat benar-benar baru karena belum banyak yang pakai oh gitu ya ya oke saya suka nyimpen di sini nih apa mungkin dari awal dari awal dulu Bun Dini tadi di klik di Google quizwizard.com mau ini mau animaker atau quizwizard animaker aja oh ya animaker boleh nah ini animaker yaitu video saya pernah kasih tugas ya ke mahasiswa buat apa video menggunakan aplikasi yaitu photon ya photon itu hampir sama kayak animaker animasi seperti ini itu bagus-bagus ternyata ternyata mahasiswa itu lebih hebat ya buatnya dari bandai kita buat video saya lihat saya ngasih tugas saya kasih tutorial aja nih tutorialnya ini caranya pakai green scheme pakai aplikasi feel apa kinemaster aplikasi X-recorder buat tagon saya kasih semuanya gitu ya kayak peserta pelatihan itu luar biasa ya saya lihat mahasiswa ternyata videonya lebih bagus daripada dosennya itulah memang kita harus mengajar ke mahasiswa siswa kita sesuai dengan KKNI ya dan sesuai dengan kebutuhan apa abad 21 ya 4.0 jadi lebih pintar mahasiswanya lebih pintar siswa kita dibandingkan kita karena kita sebagai dosen atau guru itu hanya sebagai fasilitator saja ya ini animaker jadi pertama masuk ke animaker.com ya animaker.com ya saya mau balik yang sama mana ya dashboard ya jadi saya mau jadi ini ya silahkan munini ya ya jadi ini create project ya kita mau modelnya seperti apa atau bisa mengambil dari template yang sudah ada ya sebenarnya sih lebih enak yang dari yang blank yang sudah ada ya oh di blank ya jadi kalau ini itu tidak harus download aplikasi ya kalau fantasia kalau powerpoint 365 harus download aplikasi kalau ini online nah ini bisa dipilih-pilih misalnya beliau nih beliau ini kalau ini gambar yang diem ya kemudian ini yang bergerak-geraknya jadi otomatis kalau kita klik ini ini kebuka gitu ya jadi kita bisa pilih mana yang mau kita bergeraknya kemarin saya pilih mana ya jadi ini ini tadi play ya ini bisa bergerak kalau kita mau nyobain-nyobain nah ini untuk tulisannya ini kita pencet teks nyalain apa dong ini juga kalau ini bisa kita ubah juga nah seperti kemarin ini kalau kita mau nulis kan tinggal di di klik dua kali nah ini pilihan fontnya yang ini kemudian ini besar hurufnya besar kecilnya nah ini seperti biasa ya nah ini background eh ini warna tulisan ini warna tulisan yang saya tunjuk ini ya kemudian tadi misalnya selamat kalau mau menambah tulisan lagi model yang lain kita bisa ikut dari yang ini buat tulisan ini buat juga banyak ya ada ini model orang nah ini gambar-gambar atau ikon-ikon yang bisa kita masukkan disini kemarin saya pakai kalau untuk warna background kemarin tiba-tiba muncul saya juga kurang background ini Bu Nanda ya background tulisan kita saya kadang kemarin atau muncul oh ini nah begitu di klik ini ini ada tanda plus di bawah nah ini adalah untuk background kita mau pilih warna apapun jadi ini bisa promosi juga ya bisa buat video PMB ya promosi kalau misalnya kita punya sekolah punya universitas dipromosiin pakai video animaker ya Bu Nining ya bukan hanya untuk video pembelajaran ya bisa kita punya bisnis punya usaha dipromosiin pakai animaker lebih animasi ya Bu Nining ya betul 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 pun Anda apalagi ini terus kita kalau mau nambah screen tinggal ini aja klik disini kalau gak jadi tinggal dihapus oke hebat Bu Nining masih banyak Bu Nining bisa bisa udah itu aja ya terima kasih Bu Nining ini yang saya harapkan ya Bapak Ibu semuanya jadi setelah pelatihan sudah lama ya sudah 6 hari kita pelatihan sekarang terakhir saya harapkan ilmunya supaya bermanfaat sebagai amal jariah kita nanti ya ketika kita gak tau ya kapan ya mau kita gak tau nih kita sekarang sehat gak tau ya pengumuman tuh warna COVID ya aduh kalau ngeliat berita tuh meninggal meninggal gitu ya jadi saya harapkan Bapak Ibu yang sudah bisa sharing lah ke guru yang lain ke teman rekan yang lain agar ilmunya menjadi bermanfaat seperti itu ya mungkin karena sudah waktu muasar ya sudah 8 menit sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sebuah peserta yang sudah yang sudah mengerjakan tugas atau sudah saya kan ya ada Bu Nining Bu Eni Fatona Bu Asi Bu Cahya Bu Dini Bu Apa Wah Wah Nudi Bu Eni Bu Hidayati Bu Ike Bu Hawa Bu Nida jadi mohon maaf tidak waktunya sudah singkat tadi saya pengen share ya disini juga ada mahasiswa S2 loh Pak Erika Tono ada gak disini mahasiswa S2 ikutan pelatihan juga nih sambil kuliah katanya hadir gak disini nih tadi WA saya halo ada mahasiswa S2 ya Bu nah ini ya Bu Nanda ini saya lagi kuliah juga oh iya lagi kuliah ya yaudah kuliah aja yaudah Pak Aji Pak Heri Margonok yaudah terima kasih mungkin sekian dari saya sudah ajan nanti ada pengumuman dari Mbak Elling terkait sertifikat bersama dan seputar pelatihan-pelatihan oke terima kasih semuanya para peserta pelatihan mohon maaf saya bukan maksud menggurui ya Pak Heri Margonok ya senior saya ada disini juga ada Bu Teri ada Bu Esti Pak Agung ada dosen-dosen senior Pak Toton Pak Asam dari Lampung dari Riau ada guru-guru senior juga ya Bu Dini Bu Dini mohon maaf saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu sayur lodeh sambal terasi sekian dulu deh terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Nanda keren sayur lodeh sambal terasi siang-siang makannya Pak sayur lodeh sambal terasi Pak enak banget jadi lapar silahkan Pak Elling pengumuman sertifikat terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nanda Hidayati atas informasi dan wawasan yang telah diberikan sangat bermanfaat sekali dan juga menarik ya sekarang saya akan sebelumnya saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari sertifikat yang akan dibagikan kepada seluruh peserta ini untuk siap screen ini ini adalah salah satu contoh sertifikat yang akan kami bagikan kepada seluruh peserta juga ada pelagam ucapan terima kasih kepada Ibu Nanda Hidayati sebagai narasumber pelatihan pembuatan digital game pembelajaran dan video pembelajaran kemudian untuk untuk seluruh untuk seluruh sertifikat akan saya bagikan di di grup melalui link Google Drive sebelumnya kita akan melakukan foto bersama jadi mohon pada seluruh peserta untuk membuka kamera terima kasih terima kasih ini dua tiga oh ya disini kita ada butiting semangat ya butiting butiting Widya Suti merupakan ini kepala lembaga kerjasama IPJ tetap semangat ya Bu lanjut sekarang yang saya dua belum belum dibuka yang bisa dibuka dulu terima kasih Terima kasih dengan berakhirnya sesi sharing dari pelatihan pembuatan game pembelajaran dan video pembelajaran itu juga menandai bahwa acara pelatihan selesai terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan saya Elin Herlina untuk diri terima kasih dan sampai sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Heri Pasar Habis Kata-kata Sampai Terima kasih 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 Terima kasih